Halo, penggembangan catur. Terima kasih sudah berkunjung di Kuda Hitam Chats Channel. Sekarang kita akan menganalisis sebuah game menarik yang ini jebakan catur yang paling sulit dibaca oleh lawan. Kita mulai saja. Ini pertahanan Nimzowicz. Variasi tukar. Artinya pion yang bertukar. Langsung mengunci kuda. Hitam langsung berokadri panjang untuk langsung menyerang ke pusat papan dengan benteng dan menteri. Tapi putih membalas untuk menyerang menteri dan kita melarik ke H5. Langkah yang bagus di sini adalah, kita kembalikan dulu ya. Menteri cukup ke F5 tidak jauh dari pusat papan. Baik, kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya. Menteri ke H5 kemudian menyerang kuda. Dan di sini hitam langsung menjawab dengan memukul gajah gitu ya. Nah, di sini juga langkah ini kurang akurat ya. Sebaiknya, kita kembalikan. Hitam itu meng-counter serangan itu dengan E6 ya. Kalau pion itu dimakan, maka menteri akan hilang gitu. Oleh sebab itu putih juga tidak terpengaruh ya. Nah, jadi pertukaran biasa dengan kalau seperti ini sebenarnya unggul tipis lah hitam itu ya. Kuda nggak bisa dimakan karena benteng akan hilang gitu. Kita kembalikan dalam permainan yang sebenarnya seperti ini tadi dijawab oleh hitam dengan memukul kuda pukul lagi dan menteri diserang menteri skap tutup dan menteri memukul pion B2 tidak apa-apa itu ya. Kemudian putih melakukan roketnya pendek umpan pertama dari putih adalah benteng di A1. Sebenarnya tidak begitu apa namanya ya hitam tidak boleh memukul benteng itu karena posisi raja dia masih dapat dibongkar oleh putih karena ada menteri dan sepasang gajah yang akan siap menerkam raja hitam. Baik. Langkah yang selanjutnya yang dijalankan hitam adalah memukul benteng. Tapi kita kembalikan dulu ya. Langkah yang bagus bagi dia adalah lari dulu kuda kemudian seperti ini ya sehingga hitam itu dalam permainan catur sebenarnya harus juga memperhatikan pertahanan dia gitu sambil nanti setelah dia bertahan berulah dia menyerang gitu kan. Itu yang langkah wajar gitu. Kita kembalikan lagi dalam permainan yang sebenarnya seperti apa ya seperti apa jebakan yang diberi oleh putih itu hitam menerima umpan benteng di A1 kemudian diumpan lagi menteri nah benteng hitam itu kan siap menerkam menteri itu sebenarnya hitam itu bisa menjawab dengan langkah yang wajar saja gitu ya tidak perlu berburu makan umpan itu kemudian lanjutkan dengan menteri pasti lari itu nah seperti ini kemudian kita melanjutkan dengan E6 gitu untuk supaya perwiranya dapat keluar dalam membela raja gitu kita kembalikan lagi ya disini hitam memukul menteri menerima umpan lihatlah apa yang terjadi dia tidak menduga sama sekali akan serangan dari putih skak dulu raja lari bentengnya hilang lagi ya kemudian dia berusaha mengeluarkan raja mencari jalan untuk selamat karena dia sudah masuk dalam jaringan mat gitu tapi terlambat kenapa pion itu dipukul masih dalam apa namanya jaringan mat dia dia berusaha lari si hitam ini ke C7 ya kemanapun apapun yang dia langkahkan apabila dia mengeluarkan misalnya terkembalikan ya menteri ke sini dia akan sulit untuk menyelamatkan diri gitu seperti ini ya sebentar kita kembalikan lagi ke sini ya nah seperti itu ketika dia ingin menyelamatkan diri dengan mengeluarkan menteri maka dia akan sulit untuk menyelamatkan posisinya yang sudah babak bulur menerima umpan tadi ya menterinya akan hilang gitu kita kembalikan lagi ke posisi seperti ini kemudian dia lari ya berusaha untuk menyelamatkan diri gitu dan inilah langkah yang paling sulit diduga oleh lawan dalam permainan catur ketika dia memukul gajah dan dia akan sekamat dengan taktik under promote yakni promosi bukan menteri jadi ini pelajaran juga dan pengalaman bagi kita promosi pion menjadi perwira tidak harus menjadi menteri sesuai dengan kebutuhan saja ketika dia menjadi kuda dan lawan langsung sekamat why not gitu inilah sekamat yang cukup cantik karena hitam tidak bisa kemana-mana dia mati baik itulah kawan-kawan jebakan catur yang sulit dibaca lawannya mulai dari umpan benteng umpan menteri kemudian memasukkan raja lawan ke dalam jaringan mat salam gengs una semua sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati